Intro Jadi disini saya mau tandaskan sebelum saya akhiri Sekali lagi kita yang ada disini Aba'if ulama, sekali lagi Kita bukan musuh pemerintah Kita bukan musuh negara Kita bukan musuh tentara Kita bukan musuh polisi Kita musuh kezoliman Kita musuh kecurangan Kita musuh kemunafikan Kita musuh segala kejahatan Betul? Betul? Enggak ada kompromi saudara Melawan kezoliman, kemunafikan, kejahatan Tidak ada kompromi Kalau ada mengatakan Habib Rizik bisakah ke depan ini kita melakukan rekonsiliasi Saya katakan sekali lagi Rekonsiliasi hanya bisa berdiri atas dasar Niat dan tekat yang baik Tapi kalau rekonsiliasi berdiri atas dasar kecurangan, kezoliman, kejahatan Sudara tidak mungkin Tidak ada rekonsiliasi sudara Tidak ada rekonsiliasi sudara Kalau kezoliman dibiarkan Kira-kira jelas tidak? Takbir Nah jadi selama pemerintah baik Kita akan apresiasi Kita akan terima kasih Tapi kalau mereka membuat aturan-aturan yang merugikan rakyat Yang merusak agama sudara Yang menghancurkan akhlak Why? Untuk kita lawan Tidak boleh kita diam Takbir Takbir Siap revolusi akhlak Itu yang saya mau sampaikan Jadi sekali lagi Jadi jangan nanti diperintir-perintir Kita musuh nubarak lah Musuh pemerintah lah Musuh menteri Enggak, enggak ada Loh kita enggak bersaing untuk nyari jabatan kok Enggak, kita enggak nyari jabatan Kita bukan orang partai Kita bukan pejabat Kita bukan anggota DPR Enggak Kita hanya menginginkan negara ini baik Nah ayo kita hijrah Hijrah Minat dulu mati Ilan nur Kita hijrah Minal maksiyah Ilat to' Kita hijrah Minal khobid Ilat to'yib Kita hijrah dong Minas sayiat Ilal hasanat Kita hijrah Yang ada di sini pun juga wajib Melakukan revolusi akhlak Akhlak Bagaimana revolusi akhlak Kalau akhlak kita kemarin kurang baik Ayo kita perbaiki Kedepan Kalau akhlak kita kemarin Alhamdulillah sudah baik Ayo kita tingkatkan lagi Agar akhlak kita lebih baik Lebih baik Insya Allah ini dengar kata revolusi Wah Allah ini kabut lagi ya Revolusi 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 itu Perubahan drastis Revolusi itu maknanya Perubahan drastis Dan mendasar Nah jadi kalau Perubahan drastis itu Kemarin masih tukang bohong Hari ini Langsung drastis Dia gak mau bohong lagi Nah itu namanya revolusi Tapi kalau kemarin Tukang bohong Sekarang yang ngebohongnya Dikurangin dikit-dikit Itu bukan revolusi Nah kalau ngebohongnya Dikurangin dikit-dikit Bukan Bukan revolusi itu langsung Kemarin gak sholat Sudara Mulai hari ini Sholat dan seterusnya Itu namanya Revolusi Nah kemarin suka ngebohong Nah tau-tau sekarang Tidak mau ngebohong lagi Itu revolusi Kira-kira jelas gak Jadi revolusi itu Perubahan drastis Dan mendasar Jadi jangan pikir revolusi itu Pakai sendata Jumuh bunuhan Potong-potongan Siapa yang bilang begitu ya Nah lalu kenapa dipilih Kata revolusi akhlak Kenapa bukan revolusi moral Revolusi budi pekerti Revolusi mental Sudara Karena kata akhlak Itulah yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alihi wasallam Gak ada kata yang lebih baik Kita pilih Kecuali kata yang digunakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alihi wasallam Kalau kita mau tahu Siapa itu bapak revolusi akhlak Di dunia Ya nabi kita Nabi kita itu Pejuang revolusi akhlak Nabi kita itu Pahlawan revolusi akhlak Nabi kita itu Sudara yang meletakkan Dasar-dasar revolusi Akhlak Sebagaimana Nabi Sabda Dalam hadisnya Inna mabu ituli utam Mimama karimal Akhlak Nah jadi karena Nabi yang menggunakan Kata akhlak Ya kita lebih suka Pakai istilah Ah Kenapa gak pakai mental Karena kata mental Dipakai sama Karl Marx Karl Marx yang pakai Gembongnya komunis Makanya saya gak mau pakai Ya kuan Kecuali Kalau Nabi pakai kata mental Saya pakai mental Kalau Nabi pakai kata budi pekerti Saya pakai budi pekerti Nabi pakai kata apa? Akhlak Berarti kita perlu pakai kata apa? Siapa suri tauladan kita? Siapa contoh kita? Sallu alam Nabi Kira-kira jelas gak? Paham semua? Alhamdulillah Lila saya pikir Itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih banyak Jangan semua Jangan semua Jangan semua Jangan semua